Safari politiknya di Kabupaten Tegal, COPRES nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengajak para milenial dan emak-emak untuk tak ragu kembangkan bisnis mereka. Mempromosikan OKOC, Sandi siapkan mentoring wira usaha bagi warga Kabupaten Tegal. Harapannya, program ini bisa menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan latar sebagai pengusaha muda, Sandi juga bagikan tipsnya bagi warga yang ingin memajukan wira usaha. Di antaranya dengan cara bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bersyukur dan ikhlas. OKOC terus bergerak, sekarang ada di Kabupaten Tegal dan kita sudah melunching di seluruh wilayah Pulau Jawa dan juga ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan diharapkan di 48 hari ke depan menuju 17 April. Gerak OKOC ini akan terus menggelinding semakin membesar dengan harapan bisa menjadi efek bola salju untuk sebuah program yang konkret untuk menciptakan lapangan kerja.